Mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang BTC Dominance, tetapi apa itu USDT Dominance? USDT Dominance biasanya gue pakai untuk sebagai indikator mengetahui sebanyak apa investor memegang USDT atau sebagai indikator untuk melihat seberapa banyak investor memakirkan duit mereka di USDT. Ini adalah chart USDT Dominance. Dari bulan November sampai bulan Maret, selalu ada pantulan di garis trendline. Sampai sekitar tanggal 22 Maret kemarin, garis trendline ini di-breakdown. Ada dua skenario jika si USDT ini breakdown dari garis trendline ini. Kemungkinan pertama, investor menarik duit mereka dari USDT dan memegang dolar fisik. Yang kedua, mereka menggunakan USDT mereka untuk membeli cryptocurrency kembali. Ini adalah chart BTC USD. Saya mencoba garis trendline dari bulan November sampai bulan Januari, seperti USDT tadi, terjadi juga kurang lebih 5 pantulan. Bisa kalian lihat di pantulan USDT ini. Kembali lagi ke USDT Dominance. Sekitar dari bulan Oktober 2020 sampai 2021 Januari, terjadi penurunan USDT. Di sini adalah tahun di mana kripto market very bullish. Terlihat dari Bitcoin chart, pada bulan tersebut terjadi rally Bitcoin yang market kripto sangat bullish saat itu. Dari bulan September atau Oktober sampai Januari awal. Dan pada bulan Mei 2021, market terjadi dump. Bisa terlihat bahwa USDT juga sangat melonjak tinggi. Balik ke BTC chart lagi. Pada bulan Mei, terjadi dump market BTC. Seperti kalian bisa lihat ini. Di chart USDT Dominance lagi. Pada bulan Juli, market terjadi rebound dan USDT mengalami penurunan. Pada BTC USDT lagi, jika kalian lihat market rebound dan terjadi di bulan Juli tersebut dan ada mengalami kenaikan. Pada tanggal 7 September mengalami dump. Sedangkan di USDT Dominance mengalami pump. Dan pada bulan April ini mengalami penurunan USDT Dominance sehingga ada kenaikan juga. Sedangkan pada BTC USDT mengalami kenaikan dan koreksi. Oke, kurang lebih seperti itu aja yang ingin aku jelaskan mengenai USDT Dominance. Oh iya, aku ingin info buat teman-teman. Kalau aku akan mengadakan free private workshop mengenai A Simple Introduction to NFT pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 7.30 malam. Silahkan ajak teman dan saudara kalian biar paham tentang NFT itu apa. Khususnya kalian yang udah nonton Youtube atau dijelasin sama teman-teman kalian tapi sampai sekarang kalian masih belum paham. Khususnya buat teman-teman yang sudah menonton Youtube dan dijelaskan sama teman-teman kalian tetapi masih gak paham. Disini dijelasin secara simpel yang bahkan dimengerti oleh orang Gaptek sekalipun. Jika kalian suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa untuk follow, komen, share, and like untuk support TikTok ini ya. Jika kalian suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba.